22 pemain timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022 setelah Egi Maulana Fikri gelandang PSM juga sulit dilepas klub Polemik pemanggilan timnas U24 Indonesia untuk Asian Games kembali terjadi kali ini gelandang PSM Makassar Ananda Rahan yang sepertinya sulit dilepas Bernardo Tavares PSSI telah mengumumkan 22 pemain timnas U24 Indonesia yang akan berangkat ke Asian Games di Hangzhou, China mereka telah melakukan TC sejak 7 September 2023 namun hanya sebagian yang ikut karena masih tergabung dengan timnas U23 Indonesia Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri menyatakan pemilihan pemain didasarkan dengan kebutuhan tim dan negosiasi dengan klub Liga 1 meski begitu masih ada saja pelatih yang memberi sinyal enggan melepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia Salah satunya Jan Older Yekering yang berkomentar soal pemanggilan Egi Maulana Fikri Bukannya Jan Older melarang pemain ke timnas Indonesia tetapi dia menilai Egi butuh seimbang antara bermain di timnas Indonesia dan Dewa United Apalagi Asian Games bukanlah agenda FIFA Matchday dan kompetisi pun sedang berlangsung Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares punya pendapat hampir sama soal pemanggilan Ananda Rahan PSM Makassar menghadapi jadwal padat karena harus membagi fokusnya juga ke piala AFC Bocoran 14 pemain timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022 Indra Syafri kumpulkan lagi angkatan piala Asia U19 2018 Timnas U24 Indonesia tengah bersiap untuk Asian Games 2022 banyak pemain yang dipanggil merupakan angkatan yang bermain di piala Asia U19 2018 lalu Timnas U24 Indonesia untuk Asian Games telah bersiap walaupun masih ada timnas U23 Indonesia yang berlagak di kualifikasi piala Asia U23 Seperti diketahui Asian Games 2022 Hangzhou bakal berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri mulai menggelar TC dan memanggil para pemainnya PSSI belum mengumumkan daftar siapa saja pemain yang dipanggil untuk timnas U24 Indonesia Namun di media sosial dan pemberitaan sudah tersebar nama-nama pemain yang masuk skuad Indra Syafri Persib Bandung mengumumkan dua pemainnya dipanggil yakni Roby Darwis dan Kakang Rudianto Maka ada tiga pemain Persib karena ada tambahan Rajmat Irianto berdasarkan pernyataan manajer timnas U23 Indonesia Endri Erawan yang ke skuad Asian Games 2022 Endri juga menyebut nama Jordi Ahmad sebagai pemain yang mengisi slot pemain senior Persebaya juga mengumumkan satu pemainnya dipanggil ke TC timnas U24 Indonesia yakni George Brown Kemudian ada empat pemain lagi yang dipanggil yakni Kadek Arel, Syahrian Abimanyu, Firza, Andika Sebagaimana terlihat di Instagram story Kadek Arel Untuk Lutfi Kamal pada akhirnya PSIS Semarang juga mengumumkan Ia dipanggil ke TC timnas U24 Indonesia bersama Haikal Alhafiz dan Adi Satrio Dari nama-nama tersebut beberapa diantaranya merupakan penggawa timnas U19 Indonesia di Piala Asia U19 2018 Sadil Ramdhani dan Asnawi Mangkualam pun jadi pemain yang bisa membela timnas U24 Indonesia Hal ini juga disebut oleh manajer timnas U23 Indonesia, Endri Erawan Namun demikian hal yang sama juga berlaku untuk Pratama Arhan Tergantung dari klub apakah mengizinkan pemainnya gabung timnas U24 Indonesia Karena diketahui Asian Games bukan merupakan agenda FIFA Kekhawatiran Sintayong soal kekuatan timnas U23 Indonesia berkurang di Piala Asia U23 Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong telah menunjukkan rasa kekhawatirannya Terkait kekuatan skuad Garuda Muda yang bakal berkurang di Piala Asia U23 Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju keputaran final Piala Asia Seusai mengalahkan Turkmenistan Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mencetak sejarah Karena timnas U23 Indonesia untuk pertama lolos keputaran final Piala Asia U23 Untuk itu ini menjadi kabar baik karena tim merah putih bakal tampil di Qatar pada tahun depan Namun saat kabar baik datang itu selalu diiringi dengan kabar kurang menyenangkan Bahkan keraguan juga menghampiri Sintayong terkait kekuatan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 Kekhawatiran menghampiri Sintayong sebab ia belum mengetahui apakah para pemain bisa tampil di Piala Asia U23 nantinya Apalagi Piala Asia U23 bakal berlangsung pada April hingga Mei mendatang Ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA Matchday sehingga pemain pun diragukan bakal bisa memperkuat tim merah putih Apalagi pemain-pemain yang berkaryar di luar negeri hal ini tentu saja tidak mudah Situasi ini pun membuat Sintayong merasa khawatir dengan kekuatan timnas U23 Indonesia Menurut Sintayong situasi tak akan mudah buat timnas U23 Indonesia Karena beberapa pemain yang berkaryar di luar negeri pasti fokus dengan kegiatan tim Situasi ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk Sintayong Untuk itu ia tak bisa berbicara banyak saat ditanya terkait situasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya Sintayong menekankan bahwa apabila ada kepastian terkait pelepasan pemain Ia baru bisa berbicara soal kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia nantinya Namun apabila belum juga jelas tentu saja Sintayong mengaku belum berani berbicara soal Piala Asia U23 nantinya Sekedar informasi saat Piala Asia U23 berlangsung bakal sulit karena pada April turnamen di luar negeri pun masih berlangsung Sehingga kemungkinan klub akan sulit untuk melepaskan pemainnya membela timnas Indonesia Sebab klub juga tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional apabila bukan agenda FIFA